Melakukan pemeriksaan satu persatu kamar di sejumlah hotel didatangi petugas Polres Krobogen. Petugas menemukan sejumlah pasangan tak resmi yang sedang asik berduaan di dalam kamar. Kedatangan petugas sempat membuat kaget para pengunjung kamar yang umumnya telah bersuami atau beristri. Polisi kemudian mengangkut pasangan tak resmi ini untuk dibawa ke Mapolres. Petugas juga merazia sejumlah rumah indekos di kejamatan Purwodadi. Dari sini petugas menemukan pasangan yang mengaku sudah menikah siri, akan tetapi surat pernikahannya sempat membuat sanksi petugas. Proses mas, karena surat-suratnya yang dari keluarga juga belum komplit. Maksudnya dari dinas, dinasnya juga memperlambat. Abisannya mas? Desanya gitu mas. Adatnya seperti itu beda. Berarti nikah-nikah negaranya nanti? Habis, ya nunggu suratnya komplit baru. Yang kurang apa? Kemarin KTP bapaknya, langsung suratnya yang KTP juga salah alamatnya. Sedikitnya petugas mengamankan 36 orang dari 18 pasangan mesum yang sedang berada di dalam kamar hotel dan kos-kosan. Mereka rata-rata pasangan selingkuh yang sudah memiliki keluarga masing-masing. Kegiatan ini bersifat rutin, kami melaksanakan rahasia kos-kosan maupun hotel yang disinyalir. Banyak digunakan dari beberapa pasangan yang melaksanakan perbuatan yang kurang baik. Untuk hasilnya kita dapat mengamankan 18 pasangan tidak resmi. Petugas langsung membawa pasangan mesum tersebut ke Mapolres Kelobogan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya sebelum dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Suswanto Saputro melaporkan untuk MED.